Maraknya kasus perdagangan orang, seperti anak di bawah umur hingga balita, dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Selain peran orang tua dan dukungan pemerintah, masyarakat harus waspada dalam menggunakan sosial media. Penting sekali kita harus bijak dalam menggunakan sosial media, terutama memposting anak kita, maupun dia bayi ataupun dia masih dalam usia anak. Sangat penting untuk menjaga privasi anak dengan tidak memposting foto anak sembarangan, karena kita tidak tahu apakah dalam sosial media itu ada pelaku perdagangan manusia yang sudah menarget anak. Jadi privasi seorang anak memang harus dijaga dengan tidak memposting foto mereka sembarangan, dan tahu apa indikasi-indikasi para pelaku perdagangan anak ketika mereka ingin menjangkau korban perdagangan. Dan menurut saya, sepertinya korban perdagangan manusia, kalau kita lihat lagi, itu sangat didasari dengan faktor ekonomi, di mana korban perdagangan manusia, perdagangan bayi atau perdagangan anak, seringkali kita temui berasal dari keluarga prasejahtera, sehingga sangat penting sekali untuk negara hadir, negara mengintervensi untuk para korban yang berasal dari keluarga prasejahtera, dengan dukungan dari pemerintah, dukungan dari lingkungan, masyarakat, itu akan membantu mereka untuk bisa memiliki ketahanan ekonomi, dan pada akhirnya kasus perdagangan manusia, bayi atau anak, itu bisa dihindari.